Kabar datang dari Timnas Indonesia, Sinta Yong diakini jadi kandidat juara di SEA Games 2021. Dan kali ini Gila Bola akan mencoba memberikan informasinya sebagai berikut. Cepang olahraga sepak bola SEA Games pada umumnya akan mempertandingkan Timnas U22 Indonesia. Tapi pada laga ini, pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong tidak perlu melakukan banyak perubahan. Tak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, setiap tim SEA Games wajib mendaftarkan pemain yang usianya di atas usia 22 tahun. Namun Sinta Yong tidak mengkhawatirkan hal itu. Atau bahkan harus sibuk mencari pemain baru untuk Timnas Indonesia. Hal ini karena Sinta Yong akan menggunakan pemain dari Timnas Senior yang memang usianya kebanyakan masih berada di bawah 22 tahun. Seperti diketahui, Timnas Senior yang sebelumnya tampil di Piala AFF 2020 lalu kebanyakan dihuni oleh pemain muda. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan mengaku akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri. Tentu saja para pemain yang masih menjadi andalan Sinta Yong untuk bisa tampil di dua ajang besar tersebut masih nama-nama lama. Nama Witan Sulaiman, Egy Molana Fikri, Asnawi Mangku Alam, Prata Marhan dan berberapa pemain yang berkarir di luar negeri lainnya. Terima kasih telah menonton!